Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel teknisi HP Banwa Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa Pada kesempatan pertemuan kita kali ini Saya kembali ke datangan servisan pada tipe OPPO A71 Kondisinya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat di layar LCD nya Saat mau dinyalakan hanya muncul gambar baterai Dan perintah untuk melakukan pengecesan Oke kita lakukan pengecesan ya Karena diperintah untuk melakukan pengecesan ya Nah disini saat di ces itu tidak ada tanda pengisian baterai Biasanya ya kalau untuk handphone yang mati kehabisan baterai itu di ces Akan muncul gambar baterai biasanya itu yang berwarna hijau Atau bisa juga dari merah dulu baru hijau ya Biasanya seperti itu Nah untuk kasus seperti ini bisa dipastikan itu karena drop baterai ya teman-teman Solusinya sangatlah mudah Teman-teman tinggal beli baterai baru Dan pasangkan selesai Sebenarnya seperti itu ya untuk cara singkatnya Nah pada kesempatan tutorial kali ini Saya akan memberikan triknya untuk menyalakan baterainya kembali Tanpa harus kita mengganti ya teman-teman Ini tutorial mengatasi drop baterai tanpa harus mengganti Tanpa harus mengganti yang baru Ini disebabkan hanya karena drop Nah ini adalah satu pertanda bahwa baterainya pun sudah tidak kuat lagi ya teman-teman Benarnya kalau mau cari solusi terbaik Ya tentunya harus dengan mengganti baterai yang baru Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua Sebelum kita lanjutkan tutorialnya Tidak ada salahnya bagi kawan-kawan yang baru saja Bergabung di channel teknisi HP Banua Untuk menekan tombol subscribe-nya dulu Oke ini handphone-nya masih bersegel ya Dan bagi kawan-kawan yang sudah subscribe channel teknisi HP Banua Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Ini handphone-nya masih segel ya teman-teman Artinya belum pernah dibongkar sebelumnya Padahal untuk tipe Oppo A71 Ini tipe yang cukup lumayan lama Kalau tidak salah itu keluaran 2018, 2017, 2018 ya teman-teman Pada tipe handphone ini Nah ini terbukti bahwa Oppo Handphone yang cukup lumayan mantap Kalau menurut saya Oke disini kita fokuskan saja langsung ke baterainya Karena permasalahan ya memang dibaterai ya teman-teman Penyebabnya ya dibaterai Nah untuk caranya Kita lakukan pengecasan ya Pengecasan secara manual Atau bisa juga kita coba dulu Untuk mencari ya Mencari soketnya yang cocok Pada alat yang saya punya Disini teman-teman Dan kebetulan saya tidak mempunyai Sepertinya ya untuk soket yang pas Pada USB Universal Untuk mencas baterai secara manual seperti ini Nah ini sepertinya tidak ada yang cocok Jadi caranya gimana ya Jadi caranya seperti ini teman-teman Bisa teman-teman lakukan Tembak baterai di tegangan 12 pol ya teman-teman Sebenarnya saya tidak menyarankan ya seperti ini Saya lebih mengutamakan Melakukan pengecasan secara manual Menggunakan desktop Sebenarnya Tapi tidak ada salahnya Disini saya akan coba dulu Untuk suntik tegangan Di 12 pol Apakah berhasil Atau tidak ya teman-teman Jadi Ikuti saja terus Tutorialnya sampai selesai Dan kita lihat hasil akhirnya nanti Oke ini sedang melakukan Sedang melakukan persiapan ya Persiapan Penyuntikan di tegangan 12 pol Posisikan Untuk plusnya yang merah ya teman-teman Dan minnya yang hitam Ini kita lakukan Kurang lebih 1 menit Nah diamkan ya Kurang lebihnya 1 menit Itu di layar Power supply Itu kelihatan ya teman-teman Kalau memang baterai itu Mau ngangkat Saat kita lakukan Penembakan seperti ini Kalau itu ngangkat Berarti Ada kemungkinan Baterainya ini Terisi ya teman-teman Nah setelah itu Teman-teman bisa lakukan Untuk Pengecesan secara cepat ya Di tegangan 5 5 pol ke atas ya teman-teman Jadi seperti itu Kalau untuk Saran dari saya Berhubung disini Tidak kelihatan Jadi saya terangkan saja Mudah-mudahan cukup dimengerti Oke kita lakukan sekali lagi Karena disini Sama sekali Apa ya teman-teman Tidak ada tanda-tanda Baterainya ini Ngangkat ya Nah ini penyuntikan Kedua Saya rasa Kalau Cara seperti ini Tidak Efektif ya Atau baterainya Terlalu Ngedrop ya teman-teman Jadi kita Tidak bisa Melakukan Dengan cara Tembak tegangan Di 12 pol Jadi caranya Bagaimana ya Teman-teman Nah jadi ikuti saja Terus Ikuti terus ya Untuk tutorialnya Cara sederhana Ala teknisi HP Banua Kita coba ya Untuk memastikan Karena di layar Power supply Sudah kelihatan Bahwa Tidak ada Tanda-tanda Baterainya ini Hidup ya Untuk memastikan Mari kita coba Sama-sama Untuk menyalakan Handphone nya Setelah kita Lakukan Penyuntikan Di tegangan 12 pol Nah ini Masih tetap ya Teman-teman Masih tetap Hanya muncul Gambar Baterai Yang ada Perintah Untuk Melakukan Pengisian Baterai Oke Begini Cara Ala teknisi HP Banua Siapkan Isolasi Kertas Nah Ini senjatanya Yang satu ya Untuk membantu Nanti Saat melakukan Pengecesan Oke Kawan-kawan Nah Seperti ini ya Setelah tadi Saya Isolasi Baterainya Supaya tidak bergerak Kita lakukan Pengecesan Secara manual Menggunakan Desktop Yang kita rakit Seperti ini Sambungkan Kabel Min dan Plus nya Lalu Hubungkan Ke penjepit Aki ya Teman-teman Yang kecil Saja Dan Jepitkan Ke jarum Peniti Atau jarum Pentol Yang biasa Dipakai Ibu-ibu Di kerudungnya Kita ambil Kita pinjem Lalu Hubungkan Ke desktop Seperti ini Ini nampak ya Untuk pengisian Secara manual Bahwa Baterainya ini Betul-betul Kosong Oke ya Bisa dimengerti Nah setelah Tadi Kurang lebihnya Ya teman-teman Saya tinggal Sholat maghrib Dulu Karena kebetulan Servisnya pada Sore hari Jadi saya tinggal Sholat maghrib Saya tinggal Makan Dan kita coba Langsung ya Teman-teman Untuk Menyalakan Handphone nya Kita coba Untuk menyalakan Handphone nya Atau kita coba Cess dulu ya Kita coba Cess dulu Untuk Memastikan Apakah Baterainya Sudah bisa Diisi Atau belum Kita tunggu ya Teman-teman Tunggu beberapa Detik ya Tunggu Nah ini Sudah normal ya Alhamdulillah Mantap ya Teman-teman Alhamdulillah Ini artinya Untuk Masalah Baterai Saya rasa Sudah bisa Teratasi Tinggal Kita lakukan Pengecesan Saja lagi ya Untuk Tahapan Tahapannya Mungkin Teman-teman Bisa Dimengerti Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Tentunya ya Kepada Kawan-kawan Semua Apabila Ada Kesalahan Kata Baik Dalam Penyampaian Atau Apa Saja Ya Mohon Kiranya Dimaklumi Dan Dimaafkan Oleh Kawan-kawan Semua Oke Kawan-kawan Dan Sahabat Teknisi HP Banwa Semoga Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Pemula Nah Caranya Seperti itu Teman-teman Bisa Bikin Kabel Desktop Yang Seperti Saya Punya Untuk Melakukan Perbaikan Pengecesan Baterai Secara Manual Seperti Ini Oke Kita Coba Nyalakan Dulu Handphone Ini Nampaknya Baterainya Sangat Sedikit Terisi Ya Teman-teman Jadi Harus Kita Lakukan Pengecesan Tentunya Supaya Bisa Handphone Ini Dipakai Normal Kembali Oleh Yang Punya Tentunya Oke Teman-teman Saya Coba Nyalakan Ini Sudah Muncul Logo HOPO Yang Tadinya Handphone Tidak Mau Menyala Sama Sekali Ini Sudah Ada Tanda-tanda Bahwa Handphone Bisa Menyala Atau Bisa Dipakai Kembali Sama Yang Punya Oke Kita Tunggu Sampai Masuk Ke menu Atau Tidak Pada Logo OPPO Ini Kalau Ada Pergerakan Seperti itu Saya Rasa Tidak Ada Masalah Lagi Kita Tunggu Sampai Masuk Ke menu Ini Untuk Konsumsi Arus Baterainya Saya Tidak Tau Persis Karena Nah Ini Handphone Waduh Baterainya Sangat Sedikit Ya Teman-teman Nah Baterainya Langsung Mati Tidak Ada Masalah Untuk Ini Kalau Sudah Baterainya Kita Test Secara Manual Nah Ini Tidak Masalah Teman-teman Ini Hanya Tanda Baterai Saja Jangan Khawatir Tapi Secepatnya Ya Harus Kita Lakukan Pengecesan Sampai Full Baterainya Nah Kita Lakukan Pengecesan Teman-teman Bisa Lihat Ya Disini Walaupun Tadi Dinyalakan Tapi Baterainya Tidak Sampai Drop Total Karena Sudah Saya Lakukan Pengecesan Secara Manual Seperti Tutorial Yang Tadi Saya Praktikan Di Video Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Memberikan Manfaat Untuk Kita Semua Dan Apabila Masih Ada Kekurangan Silahkan Teman-teman Tuliskan Saja Di Kolom Komentar Baik Ada Yang Dipertanyakan Ataupun Dukungan Tuliskan Saja Di Kolom Komentar Dan Sebelum Saya Akhiri Pertemuan Kita Kali Ini Saya Impukan Untuk Tempat Tinggal Saya Berada Di Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan Siapa Tahu Saja Teman-teman Ada Yang Ingin Berkunjung Langsung Ketemu Dengan Saya Datang Saja Ke Pelangi Sel Nama Konter Handphone Saya Oke Kawan-kawan Dan Sahabat Teknesi HP Banwa Saya Ucapkan Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Yang Sudah Dukung Channel Saya Dan Bagi Yang Belum Silahkan Untuk Menekan Tombol Subscribe Supaya Kita Bisa Berteman Berbagi Pengalaman Tentunya Dalam Perbaikan Handphone Baiklah Kawan-kawan Hanya Ini Yang Dapat Saya Berikan Pada Pertemuan Kita Kali Ini Insya Allah Nanti Kita Akan Berjumpa Kembali Dalam Tutorial Perbaikan Handphone Selanjutnya Saya Teknesi HP Banwa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Di Lain Waktu Dan Kesempatan Salam Teknesi HP Banwa Sukses Selalu Amin Ya Rabbal Alamin